intinya mau kayak gimanapun kalian jangan kecewa karena mau disemakin gak bakal pernah berpisah dan gak bakal pernah dipisah so we're gonna always Hai penonton setia love story the series kembali lagi bersama Keisha Oficial channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya marilah kita simak bersama-sama bahwa hubungan ke tahap serius Giorgino Abraham lakukan ini untuk Yasmin Napfer Giorgino Abraham kenalkan Yasmin Napfer untuk pertama kali kepada keluarga besarnya yang berkunjung ke lokasi syuting Yasmin Napfer dan Giorgino Abraham saat ini tengah disibukan dengan syuting sinetron yang berkujul love story the series keduanya kerap diisukan cilok atau cinta lokasi lantaran interaksinya yang sering terlihat mesrabahkan ketika tidak sedang syuting baru-baru ini Giorgino Abraham dikejutkan dengan kunjungan keluarga besarnya dari Surabaya ke lokasi syuting sinetron love story the series ternyata keluarga besar Gino saat itu sedang liburan di daerah puncak dalam rangka merayakan ulang tahun sang kakek kemudian menyempatkan berkunjung ke lokasi syuting karena memang sudah cukup lama tidak bertemu dengan Gino Giorgino Abraham kemudian memperkenalkan Yasmin Napfer secara langsung untuk pertama kalinya kepada keluarga besarnya tersebut keluarga Giorgino Abraham tampak sangat ramah kepada Yasmin Napfer hingga membuat Yasmin sama sekali tidak canggung berinteraksi dengan mereka tadi aku sempat kenalan sama semuanya sama omanya sama opanya tadi ada papanya juga datang ucap Yasmin Napfer menceritakan perkenalannya dengan keluarga Giorgino Abraham Yasmin juga bercerita bahwa keluarga Gino sangat welcome kepada dirinya mama dan papa Giorgino Abraham tak sungkan memuji akting Yasmin Napfer yang menurutnya keren padahal baru pertama kali main sinetron seperti diketahui sebelum-sebelumnya Yasmin Napfer memang lebih banyak mengambil tawaran film dan juga FTV hubungan antara Gino panggilan akrab Giorgino Abraham memang terlihat sangat mesra baik itu di layar kaca maupun di dunia nyata dengan Yasmin Napfer mereka dimilai sangat cocok ketika memerankan karakter Ken dan Maudie di sinetron love story the series yang tayang di SCTV ia menceritakan pertemuan pertama kali dirinya dengan keluarga Giorgino Abraham terjadi di lokasi syuting sinetron love story the series ia mengakatan kalau opa dan oma Giorgino Abraham sangat senang ketika bertemu dengan pemeran Maudie itu di lokasi syuting beberapa waktu yang lalu pasalnya opa dan oma Gino itu adalah fans berat sinetron tersebut hampir setiap hari ia menonton sinetron tersebut jadi oma dan opanya Gino tuh nonton love story hampir setiap hari kalau nggak salah mereka ngikutin ceritanya terus jadi pas pengen ketemu aku mereka seneng banget kata Yasmin pertemuan tersebut terjadi ketika keluarga Gino ada kegiatan di daerah puncak, Bogor karena itu mereka menghampiri pemeran Maudie itu sekaligus menemok Giorgino di lokasi syuting love story itulah informasi mengenai keluarga Giorgino Abraham menghampiri Yasmin Namper yuk kita lanjut berita yang kedua menurut pemeran Ken itu, dirinya sering menunggu Yasmin agar selalu bersama di lokasi syuting Gino juga membahas tentang usaha dalam memperjuangkan cinta apakah Giorgino Abraham dan Yasmin Namper menjalin hubungan spesial dalam dunia nyata? simak ulasan berikut Giorgino Abraham dan Yasmin Namper pasangan sinetron Giorgino Abraham dan Yasmin Namper tak hanya bikin buffer dalam film layar kaca saya namun keduanya diharapkan menjalin hubungan spesial di dunia nyata oleh para penjeman apalagi saat breakshooting, Yasmin dan mantan kekasih Iris Bella tersebut selalu terlihat bersama Gino mengaku sering menunggu Yasmin kalau aku coba tungguin dulu, tapi tidak apa-apa, kata Giorgino Abraham melansir YouTube Surya Cipra Televisi SCTV saat ditanya soal bagaimana perasaannya ke Yasmin Namper, Giorgino mengaku memiliki perasaan yang tersimpan sebagai lawan mainnya kalau aku sama Yasmin pasti ada rasa, perasaan yang tersimpan, ujarnya sementara untuk hubungan status sendiri, aktor berdarah Belanda tersebut tak menjawab dengan pasti kata Gino, ia menganggap Yasmin sebagai rekan kerja, pasangan, hingga calon banyak sih bisa rekan kerja, bisa pasangan, calon, calon apa nih calon lawan main di judul berikutnya, misalnya petarung cinta, ucap Gino menurut Gino, cinta itu butuh perjuangan selain untuk memperjuangkan seseorang yang ia cintai, Gino juga harus mendapatkan hati orang tua hingga teman-teman si cewek lho iya dong, cintaku kita berjuang juga dong, jujur aja gitu kayak contoh aku mau memperjuangkan kamu, dekat sama kamu, aku harus berjuang, perjuangkan cinta, apakah orang tua kamu, teman-teman kamu semua itu harus dipertaruhkan, tuturnya beda agama, Yasmin Nafer dan Giorgino Abraham diketahui menganut agama yang berbeda Yasmin memeluk agama Islam, sementara Gino merupakan seorang nasrani menurut Gino, artis 17 tahun tersebut sangat profesional meski sedang menunaikan ibadah kuasa Yasmin ini fokus banget meskipun dia kuasa terus, tetap ibadahnya lancar terus, makannya juga tepat pas buka, semuanya pada porsinya dan profesional juga kalau gue mungkin udah, ah gimana sih, kalau dia enggak, ungkap Gino Yasmin juga rupanya sudah kenal dengan orang tua lawan mainnya Gino kemudian mengungkapkan bagaimana pendapat orang tuanya soal gadis bernama lengkap Yasmin Santira Nafer tersebut pas orang tua Gino pertama kali ketemu Yasmin diam-diam